Intro Teman-teman hari ini saya akan membagikan sebuah cerita, story yang sangat menarik sekali Simple, sederhana, tapi wow sangat menarik Secara isi sangat-sangat-sangat bernilai ya Jadi singkat cerita seperti ini Ada sebuah perusahaan, perusahaan itu berkembang, mulai besar Dan dia mendirikan itu, mau mendirikan cabang di banyak tempat Sang direktur otomatis kekurangan tenaga bagian katakanlah pemasaran, bagian penjualan Sehingga mereka membuka suatu lawangan pekerjaan Dan pada akhirnya terpilihlah tiga kandidat Ya jadi dari lawangnya dibuka itu, lamarannya masuk diperiksa Berkasnya ternyata tiga orang terpilih, tiga orang kandidat terpilih Langsung saja oleh sang direktur Tiga orang itu dipanggil ke perusahaan Dan diberitahu bahwa besoknya akan menjalani tes Singkat cerita Tiba lah waktu besok itu, tepat jam 9 pagi Tiga orang itu datang ke kantor dari perusahaan tersebut Dan ketiga orang itu diberi tugas yang sangat aneh oleh sang direktur Tau apa tugasnya? Tugasnya adalah menjual sisir Tapi tunggu dulu Menjual sisirnya kemana? Menjual kan bebas Sisir bisa saja dipakai sama orang Menjual sisir ke kawasan di mana biksu berada Bayangkan, Anda tahu sisir? Sisir fungsinya untuk merapikan rambut? Anda tahu seorang biksu? Maaf ya, beliau kan tidak punya rambut Di sini sengaja, sang direktur ingin melakukan tes Namanya saja tes Jadi ketiga orang tadi diberi tugas menjual sisir Di kawasan para biksu berkumpul Tapi itu juga merupakan tempat wisata juga Destinasi wisata yang bagus dari orang luar rakyat Nah, singkat cerita Mereka, tiga orang itu sama-sama membawa sisir satu koper Jam 9 Kemudian diberangkatkan ke lokasi Jam 10 tepat Jam 10 tepat Jam 10 Mereka diterjunkan ke lapangan Dengan durasi waktu sekitar 5 jam Jam 10 mereka mulai beroperasi Jam 11, 12, 13, 14, jam 15 Tepat jam 3 sore Ketika orang ini berkumpul kembali di kantor atau di perusahaan tadi Untuk melaporkan apa hasilnya Langsung kepada sang direktur Orang pertama Orang pertama hanya sanggup menjual satu sisir Itu pun karena belas kasihan sang kepala biksu atau ketua biksu Karena kasihan sehingga dibelilah sisir itu Satu sisir terjual Orang pertama Beralasan bahwasannya Tempat menjualnya tidak sesuai Menjual sisir Kenapa di tempat para biksu berkumpul Dengan kata lain Orang pertama ini Menyalahkan suatu keadaan atau kondisi Tanpa mau berpikir panjang Berpikir lebih jauh Orang kedua Bagaimana dengan orang kedua Orang kedua masih lumayan Sanggup menjual sekitar 15 sisir 15 ya Orang kedua sanggup menjual sekitar 15 sisir Walaupun orang kedua tetap Tetap Dia beranggapan bahwa sisir untuk merapikan rambut Tapi lumayan Ada pergerakan Dia menjuannya bukan kepada biksu Ingat bahwa di awal saya bilang Ini juga merupakan tempat wisata Jadi si orang kedua ini menjual kepada Para turis-turis tadi itu Yang datang ke situ Karena anginnya yang kencang di situ Sehingga rambut mereka rata-rata berantakan Kaut-kautan Sehingga mereka menjual sisir juga Walaupun setelah itu sisirnya dibuang Intinya Si orang kedua Masih lumayan bisa berpikir panjang Berpikir ke depan Bisa menjual 15 sisir Tapi tetap Dia terpaku kepada Fungsi sisir Sewajarnya Ya itu untuk merapikan rambut Nah Bagaimana dengan orang yang ketiga Oke Orang ketiga berhasil menjual Semua sisir yang dibawa Sekitar 100 buah sisir Berhasil dijual oleh orang ketiga Kok bisa Ini yang membedakan Orang ketiga Dia berpikir di luar Kewajaran manusia Berpikirnya sudah Out of the box Yang semula Orang beranggapan sisir Untuk menyisir rambut Bagaimana kalau sisir Dijual kepada Para biksu Akhirnya orang ketiga Mendatangi kepala biksu Orang ketiga ini Orang ketiga tadi itu Terakhir itu Mendatangi kepala biksu Bilang Bahwasannya Alat sisir itu Bisa dipakai Untuk souvenir Bagi mereka Para turis Yang datang ke situ Dan si kepala biksu Bisa membukukan Tangan-tangan aslinya Tangan-tangan aslinya Di sisir tersebut Kemudian dikemas Lagi lebih rapi Jadi inilah contohnya Orang ketiga Tidak menjual sisir tadi Atas dasar sisir Dengan tujuan Keperluan Untuk merapikan rambut Tetapi Untuk Apa itu namanya Buat tangan Apa ya Souvenir Jadi orang ketiga Menganggap bahwa Sisir itu Bisa dikenangkan Untuk souvenir Itulah yang membedakan Teman-teman sekalian Jadi Si orang ketiga ini Sudah berpikir Out of the box Jadi Sudah di luar Keluar kewajaran manusia Gitu ya Intinya Dia Sekali lagi Kita tidak perlu Menyalahkan kondisi Kita tidak seharusnya Menyalahkan keadaan Kita terima keadaan Yang ada Kondisi yang ada Tetapi Kita harus berpikir Bagaimana Cara lebih maju lagi Bagaimana Cara lebih berbentang lagi Jadi Dari calonnya Cerita Yang mungkin bisa Dijadikan Kita jadikan Sebuah acuan ya Di masa pandemi Seperti ini Covid ya Covid-19 Corona ini Yang tidak menentu Kapan berakhirnya Kita tidak tahu Kapan berakhirnya Katanya Januari nanti Akan kembali normal Itu baru katanya Kita tidak pasti Di masa seperti ini Kita seharusnya Berpikir lebih maju lagi Berpikir lebih Lebih apa ya Lebih banyak lagi Bahwasannya Apa yang bisa kita lakukan Karena Kalau tidak begitu Ya sudah Kita jadi Tidak mungkin Kita harus menunggu Nanti Kondisi normal Kembali Berusaha akan kerja lagi Berusaha akan melanjutkan aktivitas lagi Seperti kemarin Ya tidak bisa Kita tidak tahu Rekornya kapan Jadi Teman-teman sekalian Alangkah baiknya Ayo Coba berpikir Lebih maju lagi Berkembang lagi Kira-kira Apa yang bisa kita lakukan Di masa pandemi ini Berpikir Out of the book Di luar kewajaran manusia Saya Sukantar Dwi Arisandi Sukses dan sehat selalu Terima kasih telah menonton